Hai belajar sahajat dulu deh Apa sih belajar sahajat Mas Mana mas Mas Fanani Apa anda mengakui Kalau saya mengakui anda Kalau saya tidak mengakui dia Ngerti maksudnya Itu namanya sahajat Apakah saya bisa disebut Mengakui SBY Kalau saya tidak mengakui ibunya SBY atau anaknya SBY Apa saya Bisa disebut mengakui SBY Saya kalau mengakui SBY Saya harus mengakui semua unsur Hidupnya SBY Kalau saya mengakui Allah Saya harus mengakui daun Itu ciptaan Allah Maka saya harus berlaku baik sama daunnya Saya harus mengakui cacing Saya harus mengakui ekologi Ekosistem Kosmologi Pak Hidayat Saya harus mengakui semuanya Saya tidak boleh curi uang orang Saya tidak boleh ambil itu harta Di bumi seenak-enak saya Saya tidak akan melakukan ilegal login Karena saya bersahajat Orang sekarang bersahajat Tapi sesungguhnya Menyakiti pihak yang disahajati Betul tidak Betapa banyak kita sekarang Menyakiti Pihak yang kita sehadati Yaitu Allah SWT Bayangin Seorang bupati Beli rumah Atau apartemen di Megas Supaya kalau dia Umroh itu tidak perlu ke hotel Dia sudah punya apartemen Dan uangnya ini uang korupsi Terus kira-kira perasaan Tuhan bagaimana Dia bertemu ke rumah Tuhan Berumroh Pakai duit korupsi Dan dia nyewa rumah disitu Mencuri Dengan uang mencuri Itu kira-kira Kalau anda jadi Tuhan Anda apakan dia Kalau saya bertemu ke rumah Pak Hidayat Dengan uang curian Sehingga saya bisa berangkat ke Pak Hidayat Sepanjang Pak Hidayat Tidak tahu bahwa itu uang curian Saya berani bertemu ke dia Tapi kalau Tuhan rumahku adalah Allah Banyak mungkin Allah tidak tahu Itu uang curian yang aku lakukan Bagaimana mungkin aku mampu Berangkat ke Megah Kalau itu saya pakai Dengan uang curian Itu namanya tidak bersahad Jadi kita ini belajar Sahadat dulu lah Kata Sabtu Baru Nah kuncinya Kalau anda masih Menganggap bahwa Jawa sama Islam itu Sesuatu yang bertentangan Maka anda belum siap Untuk membangun Indonesia Kembali Kalau anda masih menganggap bahwa Ilmu modern dan ilmu tradisional Itu sesuatu yang bertentangan Dan anda tidak mampu Mendamaikan di dalam akal fikiran anda Maka anda tidak siap Untuk membangun Indonesia Bisuk hari Kalau anda menganggap bahwa Mojopai Sama demak Itu dua hal yang bertentangan Dan anda tidak mampu Menemukan inti dari Cinta kasih Perjumpaan di antara mereka Bahwa demak Tidak pernah menghancurkan Mojopai Bahwa tidak pernah ada perang Antara demak Lawan Mojopai Kalau orang Sunda Dan orang Jawa Masih sibuk Dengan sentimen Perang bubat Kita tidak akan bisa membangun Indonesia Karena kepemimpinan Indonesia Yang akan bisa menyelamatkan Berikut ini adalah Ketika Majapahit Majapahit disini Saya tidak mengatakan jombang Majapahit ini kan The whole thing Nusantara Ketika hatinya Nusantara Menjadi satu dengan hatinya Mekah Kalau mau disebut orang Ya ini harus turunan Rasulullah Sekaligus turunan Raja-Raja Jawa Loh tapi kok Jawa Loh enggak Maksud saya Jawa itu Sama Cina Putri Cempo itu Di desa saya itu Putri Cempo itu Di desa saya itu Kalau ke Jamata itu Agak ke selatan sedikit Di seberang sungai Kalau di desa saya itu Tempat Putri Cempo Jadi jangan Jangan saya orang Jawa asli Saya juga ada Cina-Cina Dan kalau diurut-urut Sebenarnya mana sih Cina Mana yang tidak Mari jangkan Ya Bu gustur ya Cina Dan Allah Malaysia itu ya Uang kebumen Sama uang militar Saya sudah keliling Malaysia Sudah capek Saya pakai bahasa Malaysia Kan Canggung itu ada pegel Eh tak bisa itu Kan gak isorek lah Enak Tapi Eh tak bisa Ini saudara-saudara Ini kita Muz-muz-muz Muz-muz 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 Nah MC saya Yang orang Malaysia Itu juga Tiap hari begitu Dan saya menyelesaikan diri Akhirnya dia Tentas kelima Terus dia duduk Di panggung Di belakang Terus dia Yang bisa Kowesel lah Kowesel lah Kowesel Jawa sebagai suku Ini idem saja Dan anda yang orang Sunda Sebutlah Sunda Anda yang orang Bugis Sebutlah Bugis Karena sebenarnya Sama-sama saja Dalam pengetian peradaban Itu sama-sama saja Gitu loh Tolong-tolong Jangan berhenti pada primordialisme Karena itu bukan maksud saya Kalau anda menyebut saya orang Jawa Loh naluri saya Arab Naluri saya Jadi kalau saya nyanyi Itu kan Keluarnya itu Kalau rengeng-reng Waktu mandi itu Nggak mungkin keluar Nggak leloh Nggak mungkin Keluarnya dari Kalau saya nyuling itu Itu Metuneng ini mesti Arab Mesti gitu Kalau saya nyuling Biar flute itu Yang barat Keluarnya mesti Nada-nada Arab Gitu loh Jawa itu justru Sesuatu yang saya pelajari Kemudian ketika saya Tadi Jogja Gitu loh teman-teman sekalian Nah jadi intinya teman-teman sekalian Sebenarnya saya tidak peduli Mau Indonesia Akan punya presiden Yang turunan Nabi Muhammad Sekaligus turunan Raja Mojoba Itu nggak penting Kita ambil Maknawianya Sebagaimana Muhammad tadi Pokoknya Yang bisa menyelamatkan Indonesia Nanti adalah Kepemimpinan Yang punya empat syarat Satu secara profesional Dia berigil Canggih Terampil The whole thing Dia paham globalisasi Dia paham privatisasi Dia paham bahaya Dan baiknya ini Itu profesional Manajemennya oke Penguasaan masalahnya oke Dulu sudah saya ceritakan Tentang gelas itu kan Bulan kemarin Bahwa kalau SBY gelas penuh Kalau diisi Amir Kalau Pak Harto itu Gelas penuh Tapi kalau ketemu orang Langsung dikosongkan Sehingga dia nyerap Kalau Gustur itu Gelasnya bolong Jadi Dushani piroi Belak Bulu ini Menjawab Yang apa Gus? Terus babang Guna kok kena epot Itu Gustur Nek Bung Karno dia Nggak butuh gelas Karena dia justru Yang ngisi gelas Dia bikin Wetan Ganevo Dia bikin Minuman namanya Nekolin Usdek Kok meneret Masakom Wah dia pokoknya Bikin ramuan Macem-macem Itu Bung Karno Jadi dia bukan gelas Dia justru yang isi gelas Anaknya Sampai nggak kenal gelas Wess Angil lagi Mau diisi apa Nggak tahu kita Udah Kalau dia nggak punya gelas Yang tidak pernah kenal gelas Jadi ya susah banget Ya sudah lah Ya apa-apa lah gitu Nah kalau Habibi Baru mau nyentuh gelas Sudah nggak jadi presiden lagi Kan gitu kan Si kaya ketinggini Lo wess kata di presiden Wess akhirnya Sari kilah Kaya ketemu ketemu SBY Nah kalau SBY ini Gelasnya penuh Dan sebenarnya Dia harus belajar Kepada Pak Harto Karena Dalam teori Al-Quran Semakin kau banyak mendengarkan Semakin kau mampu melihat Kadar mendengarkan Berbanding lurus Dengan kemampuan melihat Kalau engkau ingin Mempelajari masyarakat Mengetahui masyarakat Mengetahui rakyat Engkau harus mendengar Sebanyak-banyaknya Same on Baru basir Itu teorinya seperti itu Jadi kekdikan Guru Gus Dur Digugat Mau jadi presiden Tapi Tidak bisa melihat Itu saya ketawa Sebenarnya Nggak apa-apa Kalau buta Cuman kalau sudah Nggak bisa melihat Tapi sudah Nggak mau dengerin Itu celaka betul Itu ya teman-teman sekalian Intinya Pokoknya kita ambil aja Bahwa Empat syarat ini Kita lakukan aja Tidak usah nunggu pemimpin siapa-siapa Yang penting kita melakukan Pertama Manajemennya mesti oke dong Jangan pakai jerakan-jerakan lagi Mesti rasional Sistemnya mesti baik Konsisinya mesti beres Amandemen UD45 Cuma ya Dilihat Bukan pro Bukan kontra Terhadap amandemennya Tapi terhadap Substansinya apa Kan begitu Itu namanya manajemen Manajemen akal sehat Nomor dua Kalau pakai teori yang Bulan nang kita omongkan Satrio finandito Sini sihan wahyu Jangan diperhatikan ini Bahasa Jawa atau bukan Kita ambil maknanya saja Bahwa dia harus satria Satria itu ya Kalau diundang untuk Interpelasi harus datang Kalau enggak Satria namanya Jangan cuma mengutus Hasan, Wira Yuda Sama satu dua menteri lain Termasuk untuk Lapindo nanti juga Jangan menolak Kalau ada interpelasi Kamu satria Kalau enggak Kamu enggak Kesatria Bahkan untuk Pemimpin yang sejati Berikutnya ini Jangan cukup Tidak cukup satria Dia harus juga Pinandita Dia memiliki Wawasan spiritual Dia memiliki Wawasan kosmologi Dia Dia kenal Einstein Sebaik-baiknya Sebagaimana Dia kenal Robo Warsito Sebaik-baiknya Dia kenal Arish Sebaik-baiknya Sebagaimana Dia kenal Al-Hifari Sebaik-baiknya Dia kenal Umar bin Abdul Aziz Sebaik-baiknya Tapi juga kenal Ahmadinejid Sebaik-baiknya Karena dia Seorang Pinandita Ilmunya Transcendent Siklikal Dari yang Paling tradisional Sampai yang Paling modern Dia tidak Kaget Uli yang Dunik-dunik Dia tidak Kaget Bedanya PKS Sama PK Yang Merima DKB itu PK Bukan PKS Itu Pedat Duduk Sapi Nah Sapi Itu Pedat Seng Terima Bian Nah Sapi Sapi Bian Asalnya Tengok Pedat Tapi Tengok Gudel Kira-kira Gitu Logikanya Saya mengikuti Sama Pak Hidayat Saya mengikuti Kemarin Di Palembang Saya bacakan Sebagian Dari Yang saya Bawa 542 Penerima Dana DKP Tapi Hari ini Saya membacakan Malas Di Harinajal Pokoknya Saya sudah Simpen Itu Dan Masih Banyak Lagi Ada Ribuan Yang Saya sudah Punya 542 Saya Dapatkan Dari Rohmin Langsung Dari Tahanan Saya Ambil Di Sana Kita Umum Nekak Sebelum Umum Lumayan Untuk Pembacaan Puisi Kemarin Kita Umumkan Sekitar 15 Yang Asik Asik BK Berapa Kali BN IPB Berapa Kali SBI JK Berapa Semua Kalau Mau Diumumkan Nanti Kita Bagi Kita Fotolog Tengah Tengah Diorus Kita Ketawakan Mananya Tengah Tengah Kemarin Mana Ini Namaku Kok Baga Asyuk Nek Bang Ini Aku Tengah Masa Aku Tengah Dikasih Gila Aku Tengah Tengah Korupsi Masa Aku Tengah Tengah Dibilikan Harmoko Sekarang Saya Tengah Mana Mana Sampai Senang Mereka Masuk Meraka Kalau Ini Dibiarkan Jadi Fitnah Mereka Masuk Meraka Saya Diselamatkan Mereka Kasih Beneran Dikasih Kasih Sampai Sekarang Dan Saya Itu Ingin Nata Saya Terdapat Disitu Terus Diumumi Korang Terus Saya Diadili Singin Saya Masuk Penjara Ingin Betul Masya Enaknya Di penjara Temen Aku Sudah Sedih Melihat Temenku Jauh Disana Mulit Sampai Tidur Tiap Hari Aku Ingin Menemani Dia Cuman Aku Mau Nyogok Siapa Siapa Aku Yang Punya Huk Ini Yang Tiap Hari Neman Mas Nolian Aku Suma Di Si Pinang Neman Tidak Sebagai Wanita Neman Sebagai Sahab Begitu Temen Kalian Satria Pinang Gita Jadi Tidak Cukup Ilmu Sosial Tidak Cukup Ilmu Kebatinan Tidak Cukup Ilmu Tasawuf Tidak Cukup Ilmu Syariah Tidak Cukup VK Usul Begit You Have To Touch The Whole Thing Karena Dunia Sudah Sampai Tingkat Komplikasi Yang Sudah Sangat Menyeluruh Anda Harus Mampu Mengambil Itu Dengan Ilmu Satrio Ilmu Finan Itu Tidak 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 Cukup Karena Masih Harus Ada Sinisihan Wahyu Anda Harus Mulham Mulham Itu Orang Yang Kalau Melangkah Itu Bukan Dia Yang Melangkah Tapi Allah Yang Melangkahkannya Kalau Seseorang Berjalan Itu Bukan Dia Sedang Berjalan Tapi Allah Memperjalankannya Kalau Dia Memetik Gitar Bukan Dia Yang Memetik Gitar Tapi Allah Sedang Memetikkan Jari Jarinya Gitar Itu Kira-kira Mudah-mudahan Berantah Sini Termasuk Kalau Main Gitar Itu Allah Yang Sebenarnya Bermain Gitar Amin Jadi Tidak Begitu Seperti Di TV Tidak Ada Masalah Kan Mereka Bukan Allah Yang Memetikkan Gitar Sinisihan Wahyu Jadi Memang Kita Benar-benar Butuh Ini Napa Hidayat Sudah Menjelaskan Begitu Rupa Ketidak Bisaan Proses Ini Untuk Terpisahkan Satu sama Lain Antara Barat Timur Utara Selatan Atas Bawah Dan Pak Hidayat Ini Punya Keahlian Dan Tesis Hasil Dari Analisis Dan Penelitian Sedemikian Rupa Yang Sangat Kita Butuhkan Untuk Menjelaskan Itu Semua Sejarah Ilmiah Seingat Saya Mulai Memulainya Degradasi Pengetahuan Dan Ilmu Dan Ilmu Strategi Sejarah Kita Itu Ketika Pak Hidayat Mulai Tidak Diterima Sekitar 15 Tahun Yang Lalu 20 Tahun Yang Lalu Karena Beliau Sesungguhnya Dulu Sudah Memberikan Wacara Dan Perspektif Yang Sangat Tepat Indonesia Cuman Karena Beliau Memakai Bahasa Bahasa Dan Beliau Sangat Keras Nabrak gitu Ya Orang Didak Tahan Jadi Kalau Ngerayu Wanita Mengada Teknik Sampai Kalau Pak Harto Kan Kalau Pak Teorinya Pak Harto Kan Gak Ngerayu Tapi Kena Kalau Pak Kalau Bung Karno Kan Karena Wibawanya Yang Kuat Kena Dewi Soekarno Putri Kena Terus Dia Ratu Sirikit Datang Sama Ngerudom Sihano Dilerek Dilerek Dipuji Dan Ngerudom Sihano Begitu Seni Begitu Junior Di depan Bung Karno Sehingga Relah Istrinya Disenengin Bung Karno Relah Yang Besarnya Bung Karno Jadi Bung Karno Orang Besar Bener Segala Galanya Besar Dia Tau Penanai Nah Bung Karno Itu Kan Sama Disamping Saya Agak Bung Karno Bung Karno Dalam hal Tertentu Oke Begitu Misal Nah Gus Nuril Sekarang Saya Mohon Jadi Sahadat Ini Sebenarnya Bukan Hanya Masalah Bio Berdua Bukan Hanya Kasus Bio Berdua Dan Upacara Bio Mbak Patricia Sia Manggilnya Mbak Siapa Mas Panam Mbak Tia Sahadat Ini Urusan Kita Semua Kita Sekarang Membutuhkan Bersahadat Kembali Ibarat Orang Nikah Nggak apa-apa Kalau kita Perbarui Nikah Tiap Hari Kan Asyik Bangun Tidur Berdua Sama Istri Nikah Lagi Kan Asyik Honimun Lagi Mumpung Anak-anak Sudah Berangkat Sekolah Yuk Honimun Lagi Honimun Lagi Honimun Nya Bermacam Macam Kadang Di Dapur Kadang Di Di Pogo Kadang Di Semur Loh Nggak Apa Asal Ditutup Semua Terus Kamar Mandi Dipancur Kuras Kuras Wah Dengar Tangan Dengar Disangka Sedang Kuras Kamar Mandi Kan Nggak Apa Apa Begitu Ya Saya Sering Melakukan Yang Begitu Ya Bucu Kadang 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 Namanya Juga Mas Suami Istri Harus Diberindahlah Kadang Kadang Saya Adeganya Macam Macam Mas Mas Gitu Terus Men 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 Kadang Kadang Jilbatan Nikok Sininya Jangan Dicopot Tapi Bawanya Dopo Biasa Bojo Bojo Kud Dwe Kena Asik Itu Baru Jangan Dilambiaskan Diluar Istri Itu Ya Hanya Istri Wanita Itu Hanya Istri Selain Istri Bukan Wanita Aku Ketemu Mbak Ratna Ketemu Indah Ketemu Luluh Ketemu Siapa Secantik Apapun Ya Tanggap Bukan Wanita Kamu Manusia Saudaraku Sedulurku Sesama Hamba Allah Sob Kalau Aku Melihatmu Sebagai Wanita Tidak Ada Yang Kupak Kecuali Kelelakianku Dan Aku Tidak Mau Menggunakan Kelelakianku Selain Kepada Istriku Di Masjid Di Masjid Tidak Saya Tidak Masalah Biar Campur Wanita Kalau Saya Pribadi Saya Tidak Mengatakan Terus Campurun Yoga Masjid Tapi Kalau Saya Tidak Masalah Mau Pakai Jajar Tidak Pakai Mudah Tidak Masalah Mudah Sepuluh Jajar Saya Mudah Tidak Masalah Saya Pernah Ke Hambung Terjebak Di Pantai Ada Pelacuran Luas Saya Dicarakan Teman Saya Tidak Tidak Kesitu Dimasuk Di Hambung Itu Tempat Pelacuran Terbesar Di Dunia Itu Ada Satu Hall Gede Itu Geraha Itu Isinya 700 Wanita Teranjang Mudok Cuma Pake Sepatu Sama Pake Tas Wah Padang Selimung Allah Masjid Nama Terus Aku Tantang Coba Katanya Beriman Coba Aku Selamat Terus Aku Kalau Sudah Begitukan Yang penting Mampu Mengejak Diri Sendiri Opo Bule Mampule Gak Enak Ejek Ejek Sendiri Tidak Gila Gila Emang Duitnya Berapa Kita Tidak 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 Melacur He Tidak Tidak Jangan Tidak 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 Perkara Alasan Saya Tidak Punya Tidak Tidak zan Tidak 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 Jika karena saya tidak punya duit, saya tidak melakukan saat ini saya punya duit, saya akan punya perjuangan yang lain untuk tetap tidak melakukan. Kan begitu dong. Emana-emana. Emana-emana. Aku punya anak perempuan juga. Kalau aku meniduri orang yang bukan istriku, kenapa saya tidak mengizinkan anakku dididuri oleh laki-laki-laki. Kan begitu. Jadi aku yang, kalau misalnya uang punya, ya nanti kealasan lain. Karena pokoknya dicari-cari terus, kan akhirnya tidak jadi juga. Dan saya orangnya tidak menolak-nolak, tidak menci-menci. Saya acara begini di Doli, mas. Di Doli, mas. Bayangin Doli itu hanya pernah libur sehari itu gara-gara saya sama kia ikan yang datang. Selebihnya biar hari raya tidak libur. Dan itu kalau hari raya, puasa Ramadan itu caranya islami. Jadi kalau datang, Assalamualaikum. Yang penting kan manusia itu bisa saling bermanfaat satu sama lain. Semua yang bermanfaat untuk saya, saya terima kasih. Oke, mari kita mulai dengan Al-Fatih. Ya ini saya cuma ingin menyindir. Ya kalau gitu, jangan terus ada baju renang muslimah. Ada peragaan busana muslimah. Ya sama aja itu ya, idiomnya tetap bukan idiom islam ya. Tapi apakah terus segala sesuatu jadi islam kalau di... Kalau nyanyi terus nanti bikin lagu rohani. Terus nanti ada lagu yang tidak rohani. Ada lagu religius, ada lagu yang tidak religius. Mana ada lagu yang tidak religius? Mana ada lagu yang boleh tidak berkait sama Allah? Semua lagu religius dong, semua lagu rohani, semua album terkait sama Allah. Kalau tidak, langsung kita selingkuh berarti. Jadi tidak ada album. Ini album untuk Ramadan, tolong dong bikin album. Religi. Itu kan saya ini. Laitu aja nggak mau bikin album religi. Nggak paham. Lulah yang kemarin itu nggak religi dong, gitu dia. Nah itu, sampai nanti, sampai mati itu religi banget ya itu. Enggak, itu kan nggak ada alamnya. Enggak, ada alam mas olinya. Kalau ada alam mas olinya, baru ada kudus-kudus dan kasih. Nah itu baru religi. Gitu. Nah itulah cara berpikir kita, makin simit-makin simit. Tapi intinya teman-teman sekalian, Gus, saya mohon ingat sangat. Beliau dipimpin untuk Allah SWT. Kemudian, berantas, siap, sebelum berantas memberikan hadiah untuk Mbak. Ya, satu lagu. Selamat menikmati.